Pasti di nomor 2 lah ya Ada masalah itu Gak masalah Cukup lah kalo cuma 5,6 lah Kesannya gampang Beranikan Bini tuh ada cuma aktor luar Bumblebee Bang jadwalnya sibuk Tadinya udah mau kita rekrut Ini tuh aktor ya Bumblebee Rian burung Apa ini Dari pada pusing Dibujuknya Udah lah Bang Rian Dari Recycle Beer keluar Balik Bocok serangnya boleh Diliat-liat dulu aja Kak Ini mananya bukan rumah hantu Rumah orang miskin Kalian ini hantu Harus seram Gak bisa kalo cuma model jelek Rumah hantu ini harus direnovasi Bikin yang seram Pasti rame Kau kia gak gimana ya Bang Dia tuh mantan Nabi Bang Bisa jadi besok-besok dia membunuh Alah Jangan nanggu kami Cek jantungnya Pur Biasanya kalo kayak gini Yang dicek sekitar leher Leher Bukan salah bantal ini lu Terus mayat emang mau diapain? Kok aku ber disini? Maaf Maaf, saya lagi nyari temen saya Tadi dia masuk kesini Ada yang lihat gak ya? Gak ada Mak Kita hari ini lagi gak terima pengunjung Lagi renovasi Renovasi kok pake kostum hantu sih? Bonekanya itu terbang Hantu bapak itu mau balas denda mama kita Gak apa-apa Saya tahanin belakang tuh Pecil lah Ngapain kok pecilnya? Rumah hantu kita viral Viral? Seorang select DPRnya dari partai bergerigi Dinyatakan hilang minggu lalu Kau kenapa? Kau gak bunuh orang kan? Beneran nih ini Biar rumah hantunya Bener ini ntar Aku ada usul Agak lain memang Ini pasti berhasil Kau ada informasi Soal pabang suki Saya gak tau itu Gak tau apa Kau malam ini gak seseram kemarin Nanti orang-orang gak percaya lagi sama video viral itu Pak kita panggil aja bapak itu Pak Sibuk gak? Sopan kali kok panggil hantu Angin ya kan? Kayaknya gak mungkin angin lagi Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja Angin duduk ya kan? Halo Tim Mulus Halo Tim Mulus Balik lagi di konten si paling seleb Sama gue Bayu Indra Permana Dan di depanku udah ada Abang-abang dari film agak lain Tepuk tangan dulu dong Wuhuuu Kalo dari bertiga ini aku sih paling seleb ya Si paling seleb Selebtweet Kau seleb Kalo aku seleb memang Lebih ke kurap Berarti siapa yang paling seleb di antara bertiga? Aku sih Kalo itu Benelah 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 boleh Serah Benelah aja Kasian Kasian dia dari pedalaman kali ini Ada Bang Benelah Ada Bang Okirika Dan ada Bang Muhatri Aco Bener Bang ya? Ya betul Gak salah sebut Ini para case dan sutradar dari film Agalain Agalain Wih Sebelum saya nanya soal Karakter-karakter ini Pengen tau dulu dari Bang Aco nih Film Agalain nih Bang Garis besar nih Bang Apa nih Bang? Dari podcast dijadiin Apa cerita-cerita abang-abang dari podcast dijadiin film Atau ada cerita yang beda nih Bang? Sebetulnya yang diangkat dari podcast itu adalah karakternya Oh karakternya Jadi kita mengangkat karakter Oki, Bene, Boris, Jegel ini Ke dalam layar lebar menjadi sebuah film Tapi mereka memerankan karakter yang Seperti namanya mereka sendiri Jadi kita seperti terinspirasi dari film War Cop Dimana karakter-karakternya ya sudah Dono, Kasino, Indro Di setiap filmnya seperti itu Nah kita pengen bikin konsep yang seperti itu Secara penamaan karakter saja Tapi kalau secara filmnya Ya kita beda Ada konsep sendiri yang kita punya gitu Karena benang merahnya kalau kita Mereka harus terjebak dalam situasi yang agak lain terus Karena itu kan yang jadi kelebihan mereka Kalau lagi storytelling di podcast Mereka menceritakan hal-hal yang agak lain dalam hidupnya Kali ini mereka disatukan dalam sebuah situasi yang agak lain Dimana mereka berempat jadi penjaga rumah hantu Di pasar malam Yang rumah hantunya itu udah mau bangkrut Terus mereka cari cara gimana caranya Biar bisa nakut-nakutin lebih serem Biar laku lagi Ketemu caranya Begitu ketemu caranya Ada orang masuk Jantungan mati Akhirnya mereka bingung Bahwa lapor polisi nanti ini jadi bangkrut Akhirnya dikubur di rumah hantu itu Dan alhamdulillah gara-gara dikubur malah jadi serem beneran Sekarang mereka bingung nih Agak lain kan situasinya Sekarang mereka bingung Gimana caranya berkejar-kejaran dengan polisi Dan sambil menutupi kebohongan-kebohongan itu Nah itu yang jadi materi film ngeri-ngeri Eh ngeri-ngeri Agak lain Agak lain Emang 70% pemainnya dari ngeri-ngeri Nambah saya jam 100 Iya Jadi 60% cash, 10% host Masuk dia disini Oke Kalau bang Mena bang Uki Emang jadi diri sendiri kah bener-bener diri sendiri atau ada perubahan? Kalau aku sih kan karena basicnya ini belakang layar Jadi begitu memainkan jadi karakter diri sendiri Karena kalau memainkan karakter yang bukan diri sendiri Udah jelas hancur Udah jelas susah Udah jelas susah gitu butuh Oh berarti gak acting Kayak gak acting dong berarti bang Mena Ya ini berusaha mengikuti diri sendiri lah gitu Karena aku melakukan acting untuk diriku sendiri pun Itu susah Bahkan dia tidak mengenali dirinya Bene-bene jadi bene ya Itu susah gitu lu Jadi bene gimana ya Aku kayak Bene gimana sih biasanya karena orang lainnya Susah gitu Apalagi harus misalnya aku disuruh meng-actingkan karakter yang diperankan Oki gitu Misalnya Oki nih karakternya yang kumainkan nih Wah itu makin susah gitu kan Harus kayak mukulin orang Gak kesalah dong Gak kesalah dong Gak kesalah yang marah-marah Masih ada yang lain Masih ada yang lain Yang bisa main bola Jangan yang mukulnya langsung Tapi kan yang paling kuat dari karaktermu kan mukulin orang Iya Iya Biar genre-nya dokumenter Jatuhnya kan Biografi nih biografi Iya autobiografi Kalau Bang Oki gimana Bang Oki? Nah kalo aku sih Karena memang disuruh jadi diri sendiri Juga di film Jadi gak terlalu susah sih sebenernya Gak terlalu sulit Beruntung badanku cukup luwes untuk ngelakuin banyak hal, berbeda dengan Bene yang terlalu kaku untuk melakukan berbagai adegan, aku cukup luwes untuk melakukan berbagai adegan, jadi adegannya... Bahkan terlalu luwes, seperti di Yairnya. Makanya aku kayak, sebenarnya aku pribadi nggak terlalu sulit untuk ngejalanin film ini. Apalagi kan karakternya di film ini kan dia mantan Napi, di film ini karakternya dia kan nggak butuh riset. Sudah mengingat. Mengingat masa lalu. Terlalu tebel ya, tinggal mengingat. Kan kalau Reza Rahadian dia main ke penjara, dia riset. Kalau lu kan tinggal, aku dulu gimana ya? Itu aja. Recall, nggak usah riset, recall. Recall memory aja. Orang kan kalau Reza memori sedih ya. Ini memori yang waktu dia di penjara. Dia tinggal pilih, aduh yang hari yang mana ya? Iya pernah. Jadi adik kutukan kerja di penjara. Jadi sering ngantar adik, sering ngeliat-ngeliat. Di dalam penjara itu seperti apa. Adikmu kerja, bawakan kau makanan. Ya namanya kau di sel. Udah nyapu sendirian. Masih diteken lagi. Bang Conco kenapa akhirnya milih ceritanya yang kayak gini Bang. Yang di pasar malam, terus situasinya rumah hantu. Itu emang ada pilihan cita-cita kayak gitu atau? Ada, ada pilihan. Dan itu datang dari mereka sebetulnya. Iya, jadi premis utamanya ya. Mereka tuh sebetulnya dari awal bikin podcast tuh udah berandai-andai. Seru nih kalau kita nanti punya film. Jadi sebelum ada produser yang menghampiri, mereka udah halu sendiri. Udah nyiapin cerita-cerita gitu. Nah dari sekian banyak cerita-cerita itu ada satu yang kita bilang, Oh ini oke nih kalau buat dikembangin. Yaitu yang pasar malam. Tapi sebetulnya sebelum itu banyak ide-ide yang ditolak. Apa dulu yang pertama cerita yang ditolak itu? Jadi yang dulu yang pertama kalipun ceritanya kami berempat itu punya sebuah usaha jualan susu bandrek. Sementara kan bandreknya ini jadi laku. Terus kami akhirnya butuh jahe. Kami pengen nanam jahe lah di belakang warung itu. Kami gali tanah, ternyata kuburan seorang perempuan. Oror! Kami mau nanam 6 buah jahe di sini. Judulnya apa dulu? Perempuan tanah jahe 6. Nah itu. Makanya ditolak. Jahe 6. Jahe 6. Makanya kita kira, ah kayaknya kurang waris ini. Iya iya iya. Makanya kita tanya, oke apa dulu? Ada premis yang waktu itu. Cerita tentang satu keluarga yang ditinggal bapaknya. Tinggal bapaknya selalu pergi keluar kota kerja semua segala macam. Drama ini? Ini drama. Penalian aku drama keluarga kuat kali waktu itu. Cerita tentang keluarga yang ditinggal bapaknya. Bapaknya cuma bisa komunikasi setiap hari Sabtu. Oh kayak begitu. Oh iya iya. Tau banget nih premisnya gue kayak pernah denger. Sabtu bersama Bata. Siap. Sabtu berapa? Sabtu bersama Bata. 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 Kan keluarga Bata nih semua. Makanya sama produser Amairnya ditolak. Bahkan gue sempet ngasih ide pun sempet ditolak. Sempet ditolak. Jadi waktu itu gue thriller. Jadi kayak ada sebuah kampung isinya orang-orang yang narkoba. Begitu digerbek kaget ya ngegerbek. Karena orang-orang yang gak lari malah joget. Iya itu BNN di Desa Penari. BNN di Desa Penari. Jadi BNNN di Desa Penari. Jadi BNNN di Desa Penari. Makanya ini lo biar-biar. Gak lari. Gak lari. Gak lari. Gak lari. Gak lari. Gak lari. Lebih ke BNNN di Desa Penari. Gak lari. Gak lari. Makanya Gak Ternes. Kayaknya jangan deh co. Ada ga yang? Ah ya ada kalau barang. Pasar malam. Pasar malam. Ini lah disini. Iya ini. Ayo. Saya kembangin, saya tulis ceritanya, kasih ke mereka, mereka oke, baru disutradarain, jadilah itu pasar malam. Jadi memang melalui proses yang panjang, kebodohan yang panjang. Banyak premis sebenarnya. Pokoknya tiap media kita premis sebenarnya. Bagus banget banget. Sebelum waktu itu dikonten, agar kan yang dinodong ke QRS, itu emang sebelum itu kalian udah nyiapin senjata? Iya, udah begini. Bukan, bukan. Itu lebih ngancam. Bukan senjata, udah nyiapin cerita waktu itu. Hayal-hayal babu lah. Masa bayangin siapa sih yang 4 orang punya grup lawak terus berharap punya film, kalau nggak ngayal itu siapa coba? Jadi kita kayak suka pas take podcast, ih kalau jadi film, oke juga nih. Biar kita bisa ngikutin jejaknya Warkop. Warkop kan dulu kayak dari penyiar radio, terus akhirnya ada film. Terus kita yang grup podcast yang direkam suara doang tiba-tiba punya film itu kan serun. Siapa tau rezekinya bisa seru. Jadi kayak udah ada hayalan-hayalan gitu. Nah, begitu QRS waktu itu bintang tamu, tiba-tiba hayalan kita ini muncul semua. Wah ini nih bisa di jebak nih orang nih. Ide-ide liat dan cemer lah. Iya, ide-ide buruk dan cemer lah. Akhirnya keluar lah kan, kita senggol-senggol legonya, Indra Jengel bilang, Kok? Agak lain kalau di filmin, minimal 1 juta penonton gitu. QRS nih kepalanya langsung kalkulator tuh. Wah untung juga nih. Udah dijamin. Percaya dia. Hari pertama syuting baru dia bengong, kok gue terima? Pas ngeliat anak-anaknya kenapa begini? Si Bene gak bisa eh sih. Ah, udahlah. Udah preaskon lagi. Udah kadung, udah kadung. Udah bikin sweater loh. Iya lagi udah bikin sweater loh. Udah bikin sweater loh. Bismillah aja. Tapi sampai sekarang masih yakin nih bang? Yakin lah. Udah jadi mau gitu. Yakin lah. Udah gak ada opsi putar balik. Udah gak ada opsi putar balik. Pokoknya all in agak lain. Udah kalo yang kemarin 1 juta, sekarang udah makin 3 juta lagi. Udah makin halus. Udah makin halus. Udah lah. Gak usah ada beban. Iya gak usah ada beban. Satu juta, kami hanya mengejar minimal yang satu juta itu. Karena kan ini udah janji sama QRS. Jadi kalo lebihnya 4-5 juta itu urusan belakang. Gimana dong? Iya. Ini udah terhalu-halu nih. Tinggal diangkat tuh. Halo, halo. Udah berlebihan nih halusnya. Kalo ada film maker lain merendah ngapain. Oh iya. Naekan terus. Kalo ada yang jauh. Kalo ada yang jauh. Kalo ada yang jauh. Ya udah lah. Gimana senara pasar. Gak bisa. Gak bisa. Kita udah melakukan yang terbaik. Iya kita udah melakukan yang terbaik. Nanti tinggal kita selakan sama pasar. Kalo kita? Gak bisa. Kita tuntut. Ayo sejuta. Minimal. Minimal lagi. Minimal yang dulu nonton Gering Gersedap nonton lagi lagi. Iya. Bukan minimal. Itu kewajiban. Iya. Dan yang itu. Jadi kalian dengar. Yang dulu nonton Gering Gersedap. Wajib menonton lagi. Kalo enggak. Kalian berarti menanggung dosa. Diwajibin. Kayak ibadah jadi keibadah. Gering Gersedap. Mempermalukan marga. Iya. Gering Gersedap 2,8 juta. Dari 2,8 ini. Tinggal dibalik. Masing-masing. 8,2. Iya. Masing-masing bawa satu aja. Dari 2,8. 5,6. Cukup lah. Iya. Kayak bodonen. Kayak satu hal yang sikit kali. 2,8 jadi 5,6. Ya cukup. Ya cukup lah. Kami juga enggak yang mau besar-besar kali aja. Segitu cukup lah. Yang penting enggak ada untung. Malu-malu. Ya Allah. Baru sadar. Udah bro. Lalu-lalu. Tapi gimana Bang? Pas udah di okein bikin minum tuh pas hari pertama syuting. Perasaan Bang Okin sama Bang Mini gimana? Akhirnya apa yang diberikan jadi syuting nih? Aku kayak itulah. Anak sekolah mau karya wisata gitu. Wah nggak bisa tidur malamnya. Nggak bisa tidur. Udah nyiapin. Udah beradegan terus aku sepanjang malam. Udah pake wig? Belum. Kan memang di film nggak pake wig juga. Oh iya. Kebetulan jadi tuyul kan. Karena kalo jadi tuyul pake wig agak. Loh kok pake wig nih tuyulnya? Tuyul nyamar nih. Jadi aku udah nyiapin dari malam kayak. Oh besok gimana ya besok gimana. Eh pas syuting ternyata. Wah nggak akan bisa aku lupakan. Karena di hari pertama kami syuting itu. Di hari itu ada pesta besar di salah satu kampung. Jadi musik organ tunggalnya mengganggu. Luat kali dan sangat mengganggu. Nggak sesuai ekspektasi aku. Bakal seru nih syuting hari pertama. Ih terganggu rupanya. Langsung ada gangguan hari pertama. Aku juga nggak bisa tidur itu. Satu malam sebelumnya. Karena kita sekamar kan. Dibangun gitu ya? Nggak. Nggak. Kita yang bertaruh yang tidur duluan kalah. Nggak. Karena. Karena aku deg-degan. Terus aku bener-bener pengen fokus gitu. Jadi malam sebelum hari syuting. Aku bener-bener baca script terus. Ngapalin. Metode banget. Iya baca. Ngapalin. Dilatih-latih. Besok pagi sebelum mandi aku di kaca. Diapalin. Dilatih-dilatih. Pastek. Lupa. Hilang semua. Pasti. Lupa. Bener-bener. Kemarin ngapain sih? Berarti bang ini ada gerogi gitu bang? Wah parah. Gerogi parah. Hari pertama. Scene pertama yang di take. 16 kali take. Eh berapa bang? 16 atau 17? Iya belasan memang. Itu kru udah ada dua yang mau di sentuh. Bang boleh nggak ganti juru-juru itu? Jangan. Bang saya project yang berikutnya. Jangan dong. Ntar bisa kok bennya lama-lama. Yaudah yaudah. Masih nggak bisa. Sampai hari ke-2 belasan. Tapi ada progress lah. Tadinya 16 kali take. Hari ke-2 ke-3 itu udah mulai sebelas. Sebelasan. Masih belasan. Udah mulai berkurang. Sebelasan. Udah mulai berkurang. Itu pun nggak bagus. Asal selesai aja dia. Asal selesai aja dia. Sideshooting-nya gitu. Tapi lucu. Jaminan nih. Jaminan. Masa 5,8 juta dah gitu. Ini masih ada. Jangan kesihannya ini udah fakta. 5,6. Dia aja 5,6. Jadi udah fakta gitu. 5,6 lah. Bangetnya gimana bangetnya ke daerah 4 orang yang udah klo banget dan sama-sama punya keluca masing-masing. Ya ada enaknya ada tantangannya. Enaknya mungkin kita nggak perlu lagi mikirin gimana kemistrinya bisa kelihatan. Karena mereka udah terlihat memang sahabatan di dunia nyata. Jadi udah luwes lah untuk melihat mereka interaksinya. Oh betul nggak ketemenan beneran ya? Iya gitu. Enggak. Kita baru kenal di hari pertama ya? Enggak. Mereka bertiga. Mereka bertiga temenan. Ini belum selesai. Aku sendirian nggak. Ya satu. Napi ada yang temenan. Kebetulan kenal gitu. Nah cuman yang tantangan itu kan gimana caranya biasanya mereka tuh kan cerita kalau di podcast. Pendengarnya itu kan membayangkan visualnya di kepala mereka dengan visual yang ideal tuh. Karena ya itulah bayangan mereka dan tiap orang punya bayangan yang beda-beda tuh. Nah sekarang tantangannya menyatukan semua visual itu menjadi satu visual yang sama. Apakah ini memenuhi ekspektasi si penontonnya itu. Nah itu yang mudah-mudahan bisa disepakati bahwa ini lucu oleh penontonnya. Itu yang bikin deg-degan gitu. Terutama orang-orang yang die-hard fansnya podcast kan. Biasa dengar audio tiba-tiba. Loh kok ada gambarnya? Protes gimana? Masa merotes? Datang ke bioskop. Loh kok ada gambarnya? Kan kami mau ngebayangin sendiri aja. Masa mau denger aja. Di pikirnya mereka cerita di depan kan itu. Bisa aja namanya orang-orang. Nonton Youtube lah kayak gitu kan. Makanya. Itulah tantangannya. Tantangan. Masuk nambahin kes-kes lain kayak Kang Sole, Tisabian. Oh banyak-banyak. Terutama dari manajemen kita. Kita pakai ordal. Jadi semua? Semua, semua gitu. Kita pakai gitu. Berdayakan semua. Tidak apa-apa karena mereka punya bakat. Bukan karena anaknya Ernest bukan. Tidak ada yang anaknya Ernest. Tidak ada yang anaknya Ernest sih. Tidak ada yang anaknya Ernest sih. Tidak ada yang anaknya Ernest sih. Tidak ada yang anaknya Snow kan? Nah udah, habis itu kita racik semuanya. Alhamdulillah. Pas ngeliat di editing-nya. Biasa aja. Tidak ada bagus banget. Bagus banget. Tapi kalau Bang Aco, pengalaman paling berkesan menyuta dari mereka nih, mereka lucu banget kah? Atau susah banget diatur? Lucu justru, karena kita memberikan script itu harusnya kan di kepala kita udah lucu nih. Nah ternyata di interpretasi mereka bisa diterjemahkan lagi menjadi yang lebih berbeda lagi. Jadi kadang-kadang kita bisa mendapatkan sesuatu yang ketika diulang lagi, ada sesuatu lagi yang baru. Jadi seru gitu shootingnya. Apalagi unsurnya juga gak cuma komedi. Ada sentuhan horornya dikit, sama ada dramanya. Ini akan menjadi pembeda bahwa kita bukan cuma bikin film yang lucu-lucu tapi ada haru-harunya juga. Letak drama aja di siapa nih Bang? Wah itu rahasia. Itu harus nonton sih kalian. Tapi ada sosok satu apa ya? Satu pahlawan. Bukan ya? Jadi ada satu cerita yang dimana itu bukan berasal dari kami berempat tapi dari orang lain. Kalian harus nonton. Pokoknya cluenya adalah Okirenga menjadi most valuable player. Selalu itu yang dibilang. Itu bahkan yang keluar dari mulut Ernest Prakasa. Jadi kalau kalian bertanya momen apa itu, itu cluenya. Golden Skin. Bahkan video mentahnya, itu ketika diedit sama editor, editornya gak pede. Aduh bagusan yang mentah kayak gitu. Udah lah gue balikin lagi aja. Saking resisinya gitu. Dikurangin satu frame aja beda. Jadi kayak Terlalu terbebannya. 5,6 juta loh yang nonton itu nanti. Udah kayak fakta ya? Udah kayak terjadi. Udah kayak terjadi. Reza Radia nonton scene itu dia pasti akan kenapa gak kepikiran? Udah pasti kayak gitu. Banyak belajar. Makna sutil. Tidak terpikirkan oleh saya. Malu saya sebagai pemegang award. Pokoknya kita nanti akan borok piala lah ya. Amin. Kalpataru. Kalpataru sama piala Mas Bangios. Piala Bangios. Pokoknya semua itu Liga Campina kita dapat. Liga Milo. Kita gak main FFI. Kita gak main FFI. Enggak kita danon. Gitu-gitu aja. Nama juga agak lain. Pokoknya kita akan masuk festival gitu lah. Festival apa? Festival Pasar Festival. Jadi kita bakal masuk disitu di Kuningan. Karena itu yang pasti bisa. Dan kita sempat dikirim ke Toronto? Iya. Pakai Lalamuk. 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 Biasanya ngobrol berdialog. Gak pakai script di Youtube atau di Podcast. Sekarang ada scriptnya, jadi lebih kakua banget. Kalau aku sih jujur, aku harus akui kalau intelnya otakku tinggi, tapi RAMnya rendah. Jadi daya ingatku sangat lemah, gitu. Ya itulah kenapa selama syuting mereka bertiga sering banget ngobrol ketau-ketau. Aku di sudut sendiri, kayak... Bener-bener fokus, gitu. Fokus. Mereka sebentar kayak sepele sama adegan. Aku udah kayak... Nanti yang salah aku. Pastek yang salah, Ben. Pastek yang salah aku. Udah paling metode. Udah paling persiapan, gitu. Eh, paling kurang. Aku, kalau secara script, karena kami persiapannya cukup panjang, Lumayan. Reading aja mungkin ada berapa... Tiga-empat minggu. Iya, ada tiga-empat minggu readingnya. Jadi ketika udah hari syuting, kami udah tidak terlalu sulit lagi untuk memerankan adegan yang ada di script. Karena emang udah sering setiap hari. Jadi kalau misalnya masih ada yang kurang, di reading itu kami perbaikin. Bang Ancon juga ngasih kesempatan terbuka sama kami kalau ini enaknya di gimana ya, gitu. Jadi kita cari-cari lagi. Bahkan, Bang, draft terakhir itu tinggal hamin 2 mau syuting ya, Bang? Iya, iya, iya. Di edit terakhir ya. Di edit saat reading. Di edit saat reading. Oh, stripping ya? Iya, kayak stripping. Itu ada beberapa momen yang, ya udah, hamin 2 mau syuting, itu baru udah kita fix, kita pakai yang ini. Karena emang, ya udah kita cari mana yang paling nyaman, mana yang paling enak, kayak begitu. Ya, kadang-kadang kita yang nulis mungkin ngebayanginnya, oh ini lucu nih kalau begini. Ternyata pas dites di mereka, formatnya kayaknya nggak bisa kayak gitu. Harus disesuaikan dikit, di adjust dikit, jadi ya udah kita ikutin yang enaknya gimana, gitu. Makanya nggak terlalu, tidak terlalu sulit ketika syuting untuk masalah script ya, segala macem. Karena udah sepakat. Kalau ini syutingnya gimana nih? Di Jakarta atau di Jabodetabek? Di Jabodetabek. Semua lokasi. Main set-nya itu di Pasar Malem di daerah Depok. Sawangan. Itu kalau di set Pasar Malem itu berapa hari itu di sana? Sepuluh. 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 Sepuluh hari. Sepuluh hari. Sepuluh hari. Oh, sebelas. Sebelas dari tujuh belas kan? Itu bukan, itu skor. Itu skor. Beda lagi, beda acara itu. Gak usah dikait-kaitkan. Susah nanti kita jualan kalau begitu. Sebelas dari... Sebelas dari... Dari delapan belas hari syuting. Harus ada itunya. Oh ya. Dari satu hari. Jangan, jangan, jangan. Beda itu, beda. Itu pendihayan. Iya, sorry. Sebelas dari delapan belas hari syuting itu ada di Pasar Malem. Iya, kita bikin Pasar Malem sendiri. Tapi ini apakah film yang akhirnya budaya Batak juga ya? Kayak ngeri-ngeri sedap. Kalian dialoki banyak Batak juga kah? Atau enggak? Enggak sih. Ini enggak ada Bataknya malah. Iya, kita ya jadi diri sendiri. Karena kebetulan aku dan Boris orang Batak terus dialeknya banyaknya jadi Medan, Batak. Itu tidak untuk niat begitu. Jadi kami menjadi diri sendiri. Story-nya bagaimana caranya supaya cerita ini sangat kuat, kental komedinya. Jadi berbeda lah dengan ngeri-ngeri sedap. Kalau ngeri-ngeri sedap kan memang sudah dilihatkan untuk film ini menjadi gambaran sebuah lokalan. Budaya Batak. Budaya Batak gitu. Kalau ini enggak ada Bataknya kebetulan aja. Pemainnya Batak. Gitu aja. Tapi kalau secara cerita, enggak ada sih. Pontianak sih secara cerita. Pontianak. Enggak juga ya. Gimana nyari ini? Gimana pun nyari ini? Karena Pasar Malem itu cuma ada di Pontianak. Mereka pintar. Pasti tahu. Mungkin rumah hantu ya di Pontianak doang kali ya? Iya. Ada tetap di Sawanger Depok aja. Gimana? Cuma memang secara ini terjadi di mana di filmnya enggak dibahas. Ini areal di mana itu enggak dibahas gitu. Kalau di mungkin ada beberapa kayak kalau pendengar-pendengar agak lain yang akan rileks sama ini enggak sin-sinya. Mungkin ini sinnya ada yang diomongin di podcast-nya. Oh iya. Ada kayak gitu enggak? Ada. Pasti sih. Banyak banget malah kita bilang ya. Banyak-banyak. Banyak yang, banyak sin-sin yang diambil dari cerita-cerita kita ketika take podcast. Iya. Terinspirasi dari sana. Terinspirasi dari situ. Sebetulnya lebih ke ininya sih, lebih ke karakternya. Jadi kalau misalnya di karakter podcast itu contohnya si siapa namanya? Boris. Boris itu selalu di ledek-ledekin sebagai tentara apa gitu. Ya kita ada masukin unsur tentara di karakter Boris gitu-gitu sih. Supaya kalau misalnya nanti penonton agak lain podcast-nya itu nonton si film ini gitu. Jadi kayak ada kedekatan tersendiri gitu. Karena eh ini diangkat, soal ini diangkat gitu. Soal jagel yang punya hobi taruhan itu kita masukin gitu-gitu. Jadi kayak ada kedekatan itu. Itu buat penonton setianya mereka. Tapi kan ada juga penonton yang mungkin belum pernah oke. Jadi kita nggak bisa terlalu segmented banget ke penontonnya agak lain. Tetep harus ceritanya umum yang bisa dinikmati sama semua orang gitu. Kalau Bang Aco ketika ada project agak lain Bang Aco yang emang dari awal ditunjuk atau dipercayain langsung gitu? Sebetulnya nggak. Ini kan sutradara juga. Jadi mungkin awalnya BNN yang disuruh sutradarain. Cuman kan dia mau main. Jadi mungkin sulit membagi konsentrasinya. Kalau misalnya harus ngedirect juga main juga. Itu kemarin nggak dibagi aja tetep sulit. Apalagi dibagi. Kalau dibagi kayaknya syutingnya jadi nggak 18, 36 kayaknya. Soalnya di mana hari dia harus ngedirect aja, di mana hari dia harus main aja. Jadi 18 hari sisanya BNN doang. Kayak ditempel aja gitu BNN. Green screen aja semua belakangan gitu. Nah sementara Ernest juga sutradara mau diserahin ke Ernest. Tapi Ernest kayaknya lebih pengen nge-produserin. Karena dia juga lagi jalan memproduseri film berikutnya buat imaginary. Filmnya Recruiting gitu. Jadi akhirnya yaudah. Kebetulan saya juga waktu itu jadwalnya pas. Jadi yaudah saya yang disuruh gitu. Ko Ernest langsung ngabarin kita gimana. Gimana kalau yang ngedirect Aco gitu. Kita langsung oke berangkat. Kita tanya dulu, tanya dulu mau nggak. Ngapain ngedirect orang-orang nggak jelas ini. Kami tuh sempat mau nggak. Ya Aco nya mau. Oke berangkat kami percaya kalau Bang Aco yang bikin gitu. Oh kalian kalau sutradara juga bebas ya. Gak ada kayak, oh aku pengen ini. Enggak. Enggak. Karena kami ya. Siapa sih cowok? Sutradara kalau disuruh mau nggak ngedirect agak lain. Dalam arti ya siapa agak lain. Beruntung aja imaginary punya ada sutradara. Ada produser gitu. Kalau ini dilempar ke PH lain terus nyari sutradara. Kayak sutradara udah gila. Apain nih mau aku apa ini. Emang kau pikir syuting Youtube. Ngapain kau powerin kayak gitu sama aku. Bang Aco jadi kayak menantang ini. Gini Bang Aco menangani mereka berempat. Sebetulnya justru ini film gue yang paling komedi. Oh maksud? Iya. Karena kan gue ghostwriter 2 itu. Itu kan horrornya lebih tebel. Horror lebih tebel, drama lebih tebel gitu. Terus gara-gara warisan apalagi itu dramanya lebih tebel lagi. Nah ini gue bisa fokus ke akhirnya gue punya project yang komedi aja nih. Karena emang kepengen banget bikin film yang ya udahlah dari premisnya udah komedi gitu. Nggak usah ada drama-drama yang terlalu banyak di plotnya gitu. Pokoknya ayo bersenang-senang bikin film yang lucu gitu. Nah ini jadi playground buat eksperimen itu gitu. Jadi produsernya temen sendiri, yang main temen sendiri. Jadi kita bisa lebih bebas dalam nulis komedinya gitu. Bang Bende kalau tadi dengan cita Bang Bende, ngeliat diri sendiri ke aku gitu. Kalau Bang Bende sebagai sutradara, nanganin diri Bang Bende gimana bang? Ya resign lah. Resign lah. Itu kayaknya akan ada, kan selama ini aku sutradara ya berusaha mengkomunikasi dengan baik kepada pemain gitu. Nah kalau aku disuruh mensutradarain diri sendiri, kayaknya aku akan ada momen mecat pemain deh. Nanti masih bagus jadi persona agar lain, jadi kemana-mana aja ya. Iya ini kayaknya. Bende memecat diri sendiri. Dasar bodo. Jadi taknya si keta. Gitu. Gitu. Tapi ya maksudnya karakterku untungnya dia agak lain kan dibikin sesuai karakter asliku gitu. Jadi kayak tidak ada tiba-tiba arahan kayak, jangan gitu tanganmu, tanganmu si Bende gak kayak gitu tangannya. Gak ada yang lebih mengerti kan? Jadi sebenarnya apapun nanti yang kalian lihat di film itu, itu adalah yang sudah sangat bene sekali gitu sih. Itu udah pasti dijamin. Ya udah pasti lah. Dan tidak akan bisa lebih bagus lagi meskipun diperankan oleh Oka Antara gak bisa. Harus bene. Peran bene tuh gak bisa tergantung. Karena hanya bene yang bisa memerankan bene. Yang bisa memerankan bene tuh ada cuma aktor luar. Siapa? Bumblebee. Oh iya. Bumblebee. Cuman jadwalnya sibuk. Tadinya udah mau kita rekrut. Gitu aktor ya Bumblebee. Gitu aktor ya Bumblebee. Gitu aktor. Udah kirim video screencast. Udah screen test dia. Cuman ya jadwalnya gak cocok. Karena gini-gininya tuh. Bagus. Wah sama. Cuman dia yang bisa kayak bene. Gak bisa. Bahkan Reza itu ikut casting dia, aduh kok aku lues banget ya gak bisa. Gak bisa ya. Gak bisa. Acting lues itu gampang. Kaku tuh susah. Dan cuman orang kaku yang bisa kaku. Makanya yaudah. Se-level Oka Antara. Se-level Oka Antara. Se-level Oka Antara. Bumblebee, Bang Oki ini. Kalian berapa selama syuting gimana apa? Asik-asik aja atau justru ada yang tegang nih. Ada yang akhirnya. Oh kita syuting harus serius nih. Ada yang kayak gitu gak? Gak ada. Main-main aja kerja kami. Ya kayak reals aja. Kayak bikin reals gitu. Kayak bikin reals. Kayak cuma kameranya kamera film gitu. Kami gak ada. Biasanya. Main-main aja kerjaan kami. Iya. Bercanda ya. Bahkan sampe pernah ribut aku sama Jagiel gara-gara main-main aja. Bener. Mereka bercanda jadi ribut. Mereka bercandanya berlebihan sampe pukul-pukulan. Biasanya pukulan-pukulan bercanda kan. Mereka kayak. Ih beneran ini pukul-pukul. Bapak-bapak. Ya ada momen. Jagiel kan pake baju pocong. Iya. Jadi aku sama Boris tuh suka gangguin Jagiel. Dorong-dorong Jagiel kan. Toyor-toyor kepala. Toyor kepala. Dia kan cuma gini-gini aja. Ada momen dia buka. Ini aja. Ah! Balas. Balas. Tiba-tiba ditoyor-toyorkan. Dia masih gini. Tiba-tiba ada orang-orang kan buka. Begitu buka. Buka dia langsung. Balas. Tapi yaudah kami tuh gak yang ribut sampe ribut apa kami. Tapi yaudah gitu. Habis itu ketawa lagi. Banyak main-mainnya lah kami. Bercanda ya kerjaan kami. Kami cuma serius ketika di set. Hanya ketika di set. Kadang-kadang pun di set. Misalnya nih di set pasar malam kan. Gak lagi di kolokasi yang lagi take. Nah di pasar malam kan ada wahana-wahana yang ketangkasan gitu kan. Yang lepar gelang. Yang lepar gelang. Yang pecahkan balon. Yang sesuatu bisa di... Jadikan judi. Udah tau dia. Udah tau dia. Aus-tab,isenya ada ke melirik ya. Itu momen-momen kami jadi serius juga. Serius banget itu. Buh harta soalnya. Kami bakal serius hanya ketika Bang Aco sudah mulai mau bilang action. Ada aja tingkahnya anak. Ih ada aja orang ini tingkahnya. Ada aja. Kalau udah mulai maris-maris dan ketawa. Udah tuh mau mulai lagi tuh, ya gitu. Serius lagi. Jadi gak ada yang gimana? Ya, profesional banget lah. Tapi alhamdulillah, meskipun begitu, kita gak ada utang, Sin. Iya, semuanya lancar. Jadi memang udah bawa happy aja. Berarti gak selain ada acara dangdutan, hajatan tuh gak ada gangguan lain tuh? Bisa. Gak ada, gak ada. Oh ada sekali. Ada kesurupan, gak ada kesurupan gitu? Kesurupan gak ada. Kita pukul kalau ada kesurupan. Kami ikut sampai keluar sendiri. Orang mau syuting kok kau yang cari perhatian. Kita yang mau jadi aktor. Diikat di ombak banyu. Hantunya juga, ampun lah bang. Keluar. Aku pun aku nakuti loh, katanya. Ngomong anaknya di ombak banyu. Buntah setannya. Buntah setannya, asam lambung. Karena kan pake rumah hantu. Gak ada cerita-cerita serup. Gak ada yang serupan. Gak ada yang serupan. Ada momen itu bang, yang kejar-kejaran udah mau habis matahari itu bang. Oh yang dalam waktu 10 menit, 4 shot. Karena udah mau maghrib, udah mau gelap. Jadi bener-bener, wah disitu aku ngerasa. Karena baru pertama kali juga main film terus. Jadi pemeran utama. Jadi aku bener-bener ngerasa. Oh kayak gini syuting itu ternyata. Bener-bener yang ayo-ayo. Tapi berhasil dapet. Jadi kalau ditanya momen paling seram di film agak lain ini, justru ketika hari pertama mau tayang. Kita seram sih, ini gimana sih? Betul. Masih nanti, masih nanti. Masih, masih. Khawatir gitu. Ini banyak yang nonton gak ya? Yang nonton. Terhibur gak? Aku momen menakutkan. Nih, besok premiere. 2-3 premiere. Aku betul-betul. Karena belum pernah nonton sama sekali. Gak dikasih apa yang kalian ini gak pengen? Tadi kalian mau nonton pas premiere. Supaya ya gak panik. Supaya kalau misalnya pun udah ada yang kurang atau apa. Ya udah. Udah ini dia. Udah di layar. Udah di layar. Bagaimana? Bener-bener. Aku udah gak... Empat hari lagi. Nampun aku. Aku momen terseram itu hari pertama editing. Sampai editor nabung. Mau digimanain di filmnya. Apa kita edit pake cap cut? Apa kita edit pake cap cut? Pake template. Pake template. Biar lucu. Aduh pake template tuh. Tapi ya udah jalan. Udah jadi. Bagus. Ya Allah. Begitu udah work gimana abang-abang nih? Perempat. Pesta lah. Gak usah dipikirin. Gak ada. Joget-joget aja. Biar urusan. Mau editing Pak Aco itu. Mungkin kami udah selesai. Makanya aku gak joget kan. Soalnya kepikiran. Makanya aku gak joget. Ada yang kurang ini. Mereka kok bisa ya joget-jogetnya? Iya. Karoke. Udah selesai bebannya. Selesai. Anggur memulai. Happy-happy aja kan. Iya. Tapi gimana Pak Aco? Udah selesai editing. Udah nonton hasil. Akhirnya. Sempet di-delete. Cuman di-restore lagi. Udah lah gitu. Apa namanya? Kok bisa? Aduh bisa di-diri. Gak bisa di-diri. Gak bisa di-diri. Berarti ada satu momen. Bikinnya itu mahal loh. Berarti ada satu momen. Berarti ada satu momen frustasi banget. Iya. Rian burung-burung. Hah? Apa ini? Udah lah. Daripada pusing. Pusing. Udah lah Bang Rian. Balik-balik. Dari Recycle Bin. Keluar. Untung dari Recycle Bin. Iya. Udah keluar lagi. Kita tonton pelan-pelan. Ini bisa. Bagus. Lama-lama percaya diri itu tumbuh. Makanya 5,6 yang nonton. Gila. Yang penting sabar. Semakin hari semakin pede. Dikasih musik. Dikasih musik. Jangan. Bagus ya. Masa ini puncak karir sebagai saudara kah? Harusnya. Harusnya. Harusnya ya? Iya. Karena saya memang ini film yang paling komedi yang pernah saya bikin. Emang impian banget bikin komedi apa gimana? Oh iya dong. Kami kan stand up comedian. Impiannya bikin film komedi. Masa keroncong. Pasti film komedi lah. Jadi ini kami banget. Ding, 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 ding. Iya. Karena ada yang pengen bikin action baru. Belum sampe ilmunya. Udah komedi aja lah dulu. Yang penting orang seneng dulu. Berarti lama-lama upgrade skillnya. Baru bikin komedi action. Tau agak lain bisa kok komedi action. Udah minta film kedua. Film kedua tuh kan membuat film kayak petualangan gitu. Gak mau apa lagi. Pertualangan sama superhero Batak gitu lah. Minta nanya. Punya kekuatan. Yang abangnya paling tua tuh punya kekuatan bisa ngeluarin kilat-kilat cahaya gitu. Lu baru cerita loh ini. Iya. Superhero genre ini? Superhero. Iya tapi Batak. Tapi Batak judulnya? Tortor. Oh iya bagus itu. Gini aja. Asal ada musuh sini kau. Tar. Aku sebetulnya pengennya musikal. Musikal? Apa lagi? Apa bang? Iya jadi kayak empat orang berpetualang ke hutan Kalimantan untuk menyembuhkan penyakit turun berok. Penyakit turun berok? Iya bang. Petualangan hernia. Dia pikir. Dia gak cuman turun. Aku pun juga turun. Iya. Jadi kan lagunya ngilu. Ngilu. Yang ngilu. Bukan sulit. Namanya juga turun berok. Turun berok. Boleh bang. Bang Min juga mau ada lagi. Ditunggu sama dia. Ditunggu sama dia. Ditunggu sama dia. Lumayan nonton langsung nih. Jadi kami berempat ceritanya ini adalah pendekat. Pendekat. Film-film silat. Oh ini action. Action lagi. Kami kolosal kayaknya. Kami berempat ini memperebutkan sebuah tongkat. Tapi tongkat ini kalau dipegang bikin jadi apa ya? Khawatir. Anxiety. Anxiety. Apa judulnya? Pendekat tongkat cemas. Oh iya. Jadi asal dipegang tongkat cemas. Gimana nih? Gimana nih? Aduh. Syutingnya di Sumba kan? Iya. Sumba itu bagusnya. Pendekat tongkat cemas. Banyak lah kita. Banyak-banyak cerita. Itu kita banyak. Banyak. Cuman gak ada yang bagus. Ini emang ada. Oke di Bang. Tayanya sekian kelas ini. Ini tayanya kapan? 1 Februari. Mulai 1 Februari. Iya mulai 1 Februari. Berarti 2 Februari, 3 Februari, 4 Februari. Sampai 2007 masih tanya. Masih ada. 2007 itu nanti udah agak lain 5. Udah dibikiran. Dalam 3 tahun 5 film. Ya ada sih yang setahun 2. Bisa-bisa. Bisa-bisa. Oke di Bang yang satu dari Bang Bene dulu. Oke. Apa nih experience yang akan didapat buat penonton dari nonton agak lain? Untuk masyarakat Indonesia. Kalau memang ingin film yang menghibur. Yang begitu selesai nonton ketawanya masih tersisa sampai 3 minggu ke depan. Tontonlah film agak lain. Karena kami bahkan khawatir kan dengan penonton sehingga di pintu exit bioskop kami siapkan tukang pijat Rahang. Kenapa? Karena Rahang pegel ketawa. Wow. Wow. Nanti di picture. Bagus. Bagus. Sari lucunya. Tapi film ini bakal sangat aman kalau untuk ditonton. Aman gimana? Di setiap bioskop bakal ada gegana nanti. Buat apa gegana? Iya. Karena apa? Karena bakal ada ledakan tawa kan. Oh. Ledakan tawa. Duh. 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 Jadi aman. Aman. Kita taruh gegana. Ya. Boleh tutup gaming promo nanti. Udah ada gegana. Ada semua ya. Bagus. Bagus. Ya kalau saya sih pokoknya nanti di saat film ini tayang gitu ya. Orang-orang itu pasti akan inget dong film-film legend kayak Titanic. Lord of the Ring. Lord of the Ring. Iya kan. Terus Game of Thrones. Game of Thrones. Setelah melihat kita. Kita jauh lebih lucu. Mereka gak ada apa-apa aja. Iya lah. Jelas. Kan filmnya gak ada yang memang komedi. Ya makanya aku ambil. Kalau sama komedi kan belum tentu. Makanya dibanding Titanic, Game of Thrones, Lord of the Ring. Kita paling lucu. Udah pasti. Film Indonesia terlaris apa? KKN di Desa Penari. Film kita jauh menang. Soal Kelucuan. Betulår descobrir. Kenantan kan 5.6. Iya iconic. Kenantan kan 5.6 Pasti nomor 2 lah ya? Nomor 2. Gak ada masalah itu. Gak masalah. Cukup lah kalau cuma 5.6 lah. Kesannya gampang ya. Masa film pertama udah ngalahin. Iya essa. Ini mbak kejadian bener gimana? Aku tepuk tangan ya. Mau gimana kalau di video. Gila gila. Bisa-bisa aja Wah ada film gini 5,6 nonton Gila gila Pokoknya kalian harus menyaksikan film Aga Lain Mulai 1 Februari 2024 di Bioskop Oke, kasih apa-apa udah mampir Terima kasih Dan buat temen-temen timurus jangan lupa nonton film Aga Lain 1 Februari 2024 Nontonnya di Bioskop, jangan yang bajakan Jangan direkam buat Tiktok Apalagi Telegram Satu pesanku Orang pertama yang mengupload Film agak lain di Tiktok Atau manapun, ku cari sampe dapet Ku pijak batang-batang Orang pertama ya Orang pertama yang upload film itu IP yang upload ku cari ku dapet Ku taro lehernya ke pijak gini Ku kretak-kretak gitu Mohon maaf, kenapa cuma orang pertama? Karena dia yang menyebabkan orang-orang lain berani ngeupload Kalau orang ke 17, 18 Tau capek juga ya Udah ternyata capek meretak leher orang kan Yang pertama aja Yang pertama upload dimanapun itu muncul deh Gak apa-apa aku bayar mahal polisi Yang penting dapat Yang penting dapat Gak apa-apa Tapi kalau ternyata orang itu pasukan katak gimana? Aduh agak susun Agak ke dalem Agak ke dalem Agak kuat sih lehernya Oh brimob, mundur kita langis Oh brimob, minta tolong Bang hapus ya bang Gak tolong bang maaf ya bang hapus ya bang Tolong lah kerja sebuahnya bang Aku injek lah leherku Injek leher sendiri Aku injek leher sendiri ya bang Oke Thank you apa-apa bang semuanya Terima kasih Subscribe dan share ya